Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kurang semangat ya Nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini Jawabannya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Bisa ya? Bisa Oke, kita ulangi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Alhamdulillah ya Sebelum Bapak mulai kegiatan belajar hari ini Bapak ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya Saya mau absen terlebih dahulu Kelas 10 ya 10 4 Baik Baik Bapak absen dulu Oke, kelas 10 4 Abdurrahman Yusuf hadir? Hadir Abdurrahman Yusuf hadir ya Alpina 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 Izin ya Oke Anissa ada? Milah hadir Iqbal Oke, ada ya Muhammad Yuda Muhammad Khairu Hanif Hadir, Hanif ya Muhammad Nurjihad Hadir Naina Bila Naina Bila Naina Bila Ada ya Zidan Oke, Zidan hadir Baik Ada beberapa teman kita yang hari ini sedang sakit Kita doakan mudah-mudahan yang hari ini sedang sakit Segera disehatkan kembali oleh Allah SWT Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita Mari Sama-sama kita buka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik Di pertemuan sebelumnya Kita sudah sama-sama belajar materi mengenai zakat Ya, materi mengenai zakat Dimana zakat itu memiliki makna membersihkan atau menyucikan Membersihkan harta, menyucikan jiwa kita dari dosa-dosa Dari segala sesuatu yang tidak baik, yang kurang baik Ya Zakat Juga kemudian kemarin kita sudah pelajari memiliki makna dimensi sosial Zakat itu bukan hanya berkaitan antara ibadah seorang hamba dengan Tuhannya Yaitu Allah SWT Tapi zakat juga memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat Khususnya umat Islam Bagaimana? Karena dalam zakat Di situ ada yang namanya botong royong Saling membantu Tolong menolong Zakat itu kan diantara tujuannya adalah membantu Orang-orang yang sedang Kesulitan Membantu orang-orang yang sedang kekurangan Utamanya kekurangan dalam bahan Pangan Masih ada pertanyaan di materi tentang zakat Pertemuan sebelumnya Sudah jelas ya? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham Nah hari ini Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya Yaitu haji Kita akan masuk ke materi haji Oke materi kita hari ini adalah Haji dan problematikanya Di pertemuan pertama ini apa saja nanti yang akan kita pelajari Pertama Mengapa Haji dan umroh Ya nanti ada materi Selainnya ada materi umroh Sekarang kita fokus ke haji Mengapa haji Dianggap sebagai ibadah yang penting Dalam Islam Menurut kalian haji itu penting atau enggak? Penting ya Kenapa haji itu bisa menjadi penting? Kemudian bagaimana sejarahnya Ya kapan pertama kali haji itu mulai disyariatkan Dan bagaimana sejarah mengenai haji itu Bisa kita ambil pelajarannya dan memiliki pengaruh pada kehidupan kita Nah ini juga nanti materi yang akan kita pelajari Berikutnya Bagaimana pelaksanaan haji dapat membantu seseorang untuk tumbuh secara spiritual Ya Sebagaimana kita tahu bahwa haji itu adalah satu ibadah Yang dilakukan oleh seorang muslim Ya Tentunya dengan tujuan menjalankan perintah Allah Nah bagaimana kemudian haji yang kita lakukan bisa menumbuhkan ini Ya Menumbuhkan sikap spiritual Ya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya Mengapa banyak muslim bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji Pada pengen berangkat haji gak ini? Mau ya? Kenapa kira-kira? Kenapa kalian mau berangkat haji? Tujuan pembelajarannya Apa sih yang ingin kita capai Dari materi haji, umroh, dan problematikanya ini? Capaiannya yang pertama Kalian dapat menjelaskan konsep haji Kedudukannya dalam Islam Dan aspek penting dalam ketentuan haji Menjelaskan konsep haji tentu saja Pengertian secara bahasa, secara istilah, sejarah, dan seterusnya Kemudian kedudukannya dalam Islam Haji ini penting atau tidak Kalau penting dimana? Letak pentingnya Kedudukannya dalam Islam itu ada dimana Kemudian aspek-aspek penting dalam ketentuan haji Ini masuk misalnya rukun, syarat Kemudian hal-hal yang harus dilakukan Yang boleh dan tidak boleh dilakukan Selama pelaksanaan ibadah haji Ini ketentuan ya Ketentuan-ketentuan haji Kemudian yang kedua Yang diharapkan Dari kalian setelah mempelajari materi ini adalah Dapat mengidentifikasi dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Yang berkaitan dengan haji Serta dapat menggali hikmah Hikmah tadi termasuk hikmah dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, etika Itu kan hikmah Pelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan ibadah haji Kita masuk ke langkah pembelajaran Dari masalah-masalah tadi Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di awal tadi Tentu kita menemukan banyak masalah Misal kok ada orang yang sudah berangkat haji Tapi ternyata ketika pulang Kelakuannya masih sama saja seperti dia Sebelum berangkat haji Misal Ya kebetulan memang orang kaya Orang kaya jarang ikut Sholat berjamah di masjid Suka main judi Kemudian dia dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji Nah ternyata setelah pulang ibadah haji Setelah pulang ibadah haji Masih sama saja Sholatnya masih jarang Judinya masih dilakukan Nah bagaimana haji yang seperti ini Kok bisa Kok bisa Orang yang sudah berhaji Tapi Kelakuannya tidak Berubah Tidak melambangkan seperti orang yang sudah melaksanakan ibadah haji Nah ini kan problem Masalah Masalah lain misalnya Di antara problematika dalam pelaksanakan ibadah haji Ketika Kita berada Atau kalian nanti berada di Mekah Amin gak? Amin Mau ya? Mau ada di Mekah ya? Melihat Ka'bah Melaksanakan Tawak Mau semua? Mau ya? Nah bagaimana ketika kalian melaksanakan ibadah haji Kemudian Misalnya Terpisah dari rombongan Ya terpisah dari rombongan Mungkin karena kalian Terlalu fokus dengan handphone Terlalu fokus Mengabadikan momen-momen ibadah haji Rekam sana Foto sini Sehingga kalian tidak memperhatikan rombongan kalian Kemudian kalian terpisah Dari rombongan jamaah ibadah haji Ketika menemukan masalah seperti ini Apa yang harus kalian lakukan? Problem seperti ini Juga yang harus Bisa kita pecahkan bersama-sama Dalam kegiatan pembelajarannya Ya Baik Kita Mulai kegiatan pembelajarannya Nanti kalian akan punya waktu Untuk mempelajari materi Dari sumber belajar yang diberikan Nanti Bapak akan berikan beberapa sumber belajar Selain buku yang sudah diterbitkan dari Kementerian Agama Sebagai sumber utama kita Nanti juga Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik Nanti akan dikirim melalui ketua kelas Ya lembar kerjanya Yang bisa kalian baca sebagai tambahan untuk sumber belajar Kemudian setelah itu jangan lupa Hasil belajarnya dicatat Hasil belajarnya dicatat Kalau ada hal-hal yang belum difahami ketika membaca atau mempelajari materi itu Silahkan dicatat Diidentifikasi mana saja masalah yang belum dipahami Misalnya ada pengertian dari segi bahasa Istilah-istilah yang menggunakan bahasa Arab Yang belum difahami Silahkan dicatat Kemudian diskusikan Informasi-informasi yang kalian dapatkan Yang kalian sudah kumpulkan Dengan teman-teman kalian Nanti silahkan didikusikan misalnya dengan teman yang ada di sebelahnya Berikutnya Akan ada presentasi Ya nanti ada beberapa orang yang akan kita panggil untuk mempresentasikan hasil belajar kita pada hari ini Terakhir Nanti di kegiatan penutup kita akan sama-sama membuat kesimpulan Dari materi pelaksanaan Haji dan ketentuannya serta problematikanya dan hikmahnya tentu Baik Ini nanti akan Bapak kirimkan juga beberapa sumber belajar Sumber belajar yang bisa kalian gunakan Nanti handphonenya boleh dipakai Handphonenya boleh dipakai untuk mengakses sumber-sumber belajar ini Ada Bapak sudah siapkan Ada dari Kompas Kemudian ada video Youtube juga Bagi yang mungkin belajarnya lebih senang dengan audio visual Bapak juga sudah siapkan beberapa video Beberapa link video Youtube yang bisa kalian tonton Terkait dengan materi pelaksanaan Ibadah Haji Baik Mari kita lakukan kegiatan pembelajaran kita Untuk yang pertama silahkan dibaca dan dipelajari materinya Sambil jangan lupa dicatat ya Materi pembelajaran Silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Boleh ditanyakan secara langsung Boleh ditanyakan langsung kepada saya Terima kasih telah menonton Ada yang belum dipahami? Ada yang sulit? Dari materi Haji? Belum ada ya? Baik silahkan dilanjutkan Sasa gimana? Ada kesulitan? Belajarnya? Belum ya? Masih bisa dipahami semua ya? Oke Kita lanjutkan ya Setelah kalian membaca, mempelajari, kemudian membuat catatan Untuk hari ini Selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya Akan ada satu teman kalian Atau beberapa orang dari kalian Yang maju untuk mempresentasikan materi Haji Dan ketentuannya setelah hikmahnya pada hari ini Baik Kita panggil ya Untuk yang presentasi hari ini Fahri ya Fahri ada? Oke Fahri Fahri silahkan maju untuk mempresentasikan hasil belajarnya Yang lain Silahkan diperhatikan Kalau ada yang perlu dicatat Silahkan dicatat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mempresentasikan seputar Bapak Haji Yang pertama yaitu definisi Haji Haji merupakan ibadah rukun Islam yang kelima Yang wajib bagi setiap Muslim Yang memenuhi syarat-syarat tertentu Secara etimologi Para ulama mengertikan Haji dengan makna Bermaksud Menghendaki atau Menyengaja Sedangkan secara terminologi Haji adalah bermaksud menuju Baitullah Al-Haram Atau Kaabah Untuk melakukan ibadah tertentu Yaitu Haji Dan ada pun syarat-syarat pelaksanaan Haji Yaitu yang pertama Islam Yang kedua berakal Yang ketiga itu balik Yang keempat merdeka Dan yang terakhir itu mampu Hikmah diisyaratkan ibadah haji Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ibadah yang lain Seperti sholat jumat Dan dua sholat hari raya Yaitu tampaknya persatuan umat Islam Islam menginginkan adanya sebuah kulit hitam Atau Adanya sebuah ibadah yang bisa menghilangkan Sekat kaya Miskin Tampan dan jelek Kulit putih atau kulit hitam Atau lainnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya sama Oleh karenanya tentu adanya ibadah-ibadah yang telah disebutkan Tidak lantas mempersatukan umat Islam secara mayoritas Ibadah itu hanya bisa mempersatukan umat Islam di tempat mereka masing-masing Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita Kita simpulkan dulu Apa sih apa saja yang sudah kita dapatkan Pada pertemuan kita hari ini Silahkan Ada yang mau menyimpulkan Memberikan kesimpulan Silahkan diangkat tangan Ada yang mau Ada yang mau Memberikan sedikit kesimpulan Materi kita Jihad mau Silahkan Kesimpulan dari materi kita hari ini Boleh sedikit saja Apa yang Sudah kamu dapatkan Ini merupakan salah satu rukun Islam Yang wajib diterjakan Bagi yang punya kemampuan Definisi maku disini Maksudnya 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 dari segi fisik Dan ekonomi Dan sebagainya Oke bagus Terima kasih jihad Jadi Haji itu adalah salah satu rukun Rukun apa? Rukun Islam Kewajiban yang Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim Kemudian ada catatan Muslim yang mana tadi kata jihad Muslim yang Mampu Mampu itu Tadi juga disampaikan oleh jihad Mampu secara fisik Dan mampu secara Ekonomi Ya baik Sebelum kita tutup Sebelum kita akhiri Kegiatan belajar kita pada hari ini Jangan lupa Di LKPD yang sudah Bapak berikan Disitu ada Lembar kerja Peserta didik Yang harus kalian isi Disini nanti silakan kalian isi Nama Kemudian tanggal kegiatan Pembelajaran kita Silakan nanti diisi ini Ada petunjuknya Analisis ketentuan haji dan omroh Ketentuan utama Kemudian Ketentuan utama Misalnya pengertian Dan seterusnya Kemudian dalilnya Kalian tulis Dalil dari hadis Ini nanti boleh kalian kerjakan Di buku catatannya masing-masing Diisi Kemudian hikmah Dan seterusnya Hampir sama seperti kesimpulan Kemudian juga Nah nanti kalian bisa Isi Ini ya Soal pilihan ganda Soal pilihan ganda ini Juga sudah ada di LKPD Nanti silakan kalian jawab Kalian kerjakan Ini akan jadi bagian dari Penilaian Harian Kalian Sudah jelas Ada yang mau ditanyakan Sudah ya Baik Kalau sudah jelas Nanti silakan dikerjakan ini Sambil nanti kita lanjutkan Di pertemuan berikutnya Nah untuk lebih detail Tentang cara mana si kaji Nanti kalian bisa lihat ya Videonya disini Kalian bisa pelajari Kata caranya Kalau nanti ada lagi pertanyaan Bisa disampaikan di pertemuan berikutnya Kalau masih ada yang kurang jelas Dan masih perlu kita bahas Nanti akan kita lanjutkan Boleh kita bahas di pertemuan berikutnya Sambil nanti Di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan Kepada materi Umroh Ya materi umroh Jadi setelah haji Dan problematikannya Dengan semua permasalahannya Kita pada pertemuan berikutnya Akan masuk kepada materi Umroh Termasuk nanti akan kita pelajari Apa sih perbedaan antara Haji dan Umroh Dan hikmah dari Umroh itu apa saja Baik Bapak rasa cukup Untuk pertemuan hari ini Semoga Ilmu yang kita dapatkan Hari ini jadi ilmu yang Bermanfaat Dunia dan akhirat Semoga kegiatan Pembelajaran kita Kegiatan kalian Dari rumah Mulai dari persiapan Berangkat ke sekolah Berangkat ke madrasah Kegiatan kalian Yang kalian lakukan di madrasah Sampai nanti pulang kembali Dicatat oleh Allah Sebagai amal Ibadah Amin Dan semoga Kita dan keluarga Selalu diberikan Kesehatan Walaik Allah Terima kasih Saya Bapak Mohon maaf Apabila ada Kata-kata Dan perilaku Yang kurang berkenan Mari kita Tutup Kegiatan belajar kita Pada kesempatan hari ini Dengan membaca Hamdallah Dan doa Kaparatul Majlis Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Wallahu alamish sahabu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu Di pertemuan berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih